Kenapa kok menurut dokter, sunat itu dianjurkan dari segi kesehatan? Karena yang pertama, gak semua laki-laki itu aware dengan kebersihan itu tadi. Begitu. Pokoknya menghindari penyakit lah, karena kan kalau udah dibuka, bersihnya lebih gampang. Kalau masih ketutup itu kan kita harus buka-buka. Cowok tuh bisa enggak telaten tuh. Jadi perbedaannya tuh itu. Terus, buat yang di umur sekarang, pira umurmu, entah kalian di umur 20-an, 30-an, berapapun itu, kalian belum sunat. Metode sunat jaman sekarang itu sudah bagus. Kalau yang mungkin beberapa tahun lalu kan berkembang laser. Tetap itu tuh di laser, dikit-dikit gitu toh, terus jadinya langsung kering gitu loh. Tapi tetap ada perawatan pasca lukanya. Tapi ponakanku waktu itu sunat, habis disunat, pakai laser itu, udah langsung pakai celana, langsung ke game. Di tempat sunatnya. Jadi udah enak. Tapi kalau yang makin canggih sekarang, bentuknya klep. Jadi kayak cuman di jepit, didimin berapa hari, ntar lepas. Jadi kayak sistemnya kayak ini loh, udel bayi yang puput di klep gitu, nanti lepas sendiri. Zaman sekarang tuh udah canggih banget. Kalau zaman dulu kan kalau habis sunat, itu kan dudur cuman dikasih ram nyamuk. Iya kan, biar gak kesenggol dan ke angin-angin. Jadi gak katoan gitu kan. Zaman sekarang udah canggih guys. Jadi buat kalian yang umur 20 mungkin kalian mau sunat, tenang aja. Zaman sekarang udah canggih, paling diguju suster.